Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sahabat Sunda Tutor yang sedang mencari siaran RCTI yang untuk keketahui untuk sahabat semuanya RCTI ini sedang menyiarkan siaran bola yang belum mendapatkan siaran televisi di RCTI MNC Global TV iNews itu adalah satu MOOC satu kanal di daerah tempat sesemuanya itu berbeda-beda dan saya akan berikan tutornya Bagaimanakah cara mendapatkan siaran televisi digital untuk MNC group ini berikut saya akan jelaskan ya teman-teman dan disini sahabat semuanya sedulur seluruh Nusantara kita langsung pakai set-top box nya ataupun TV yang sudah support digital di sini ada di bagian menu ada menu pencarian nah di menu pencarian saya ini menggunakan set-top box yang dibawah ini yaitu set-top box merek metric Apple yang tentunya kita bisa mencari manual dengan mode pencarian di PPT2 jenis pencarian untuk sesemuakan jangan FTA ya teman-teman sedulur seluruh Nusantara nah disini ada cari otomatis kita pencari manual karena disini tidak ada siarannya untuk ke RCTI MNC Global TV dan iNews nah kita langsung ke pencarian manual nah disini sudah dimasukkan negaranya Indonesia daya antenanya bisa diopkan kalau ingin di on kan ini harus memakai booster penguat sinyal karena ini tidak memakai booster penguat sinyal jadi set-top box merek metric ini akan terdeteksi antena sirkuit pendek teman-teman jadi harus diopkan kode posnya masukkan suede daerah Nah kita pilih cari manual nah untuk cari manual ini kita ada siaran ataupun kanal mux ataupun pemancar frekuensi bandwidth ataupun mulai nah disini ada frekuensi siarannya adalah dimulai dari nomor 22 sampai 48 nah untuk frekuensi tidak bisa diubah nah kita bisa langsung cari siaran ataupun kanalnya nah karena di saya di Jawa Barat satu untuk kanal untuk MNC Group seperti RCTI MNC TV iNews Global TV ada di kanal 41 ya teman-teman untuk daerah yang lainnya di pinggir video ini kita simak ada frekuensi frekuensi ataupun kanal mux terdaftar di daerah sahabat semuanya nah di pinggir kanan nah di pinggir kanan video ini ada nah kalau sesuai daerah dan samakan daerahnya yang paling terdekat ya kotanya paling terdekat ini adalah kota-kota besar jadi saya ada di Kabupaten Bandung jadi mengarahkan antenanya di ke kota Bandung ya teman-teman nah disini kita lihat muxnya adalah 41 nah kita kalau lihat kekuatan dan kualitas sinyalnya ini terlihat kita kekuatannya sudah bagus dan yang terpenting yang hijau itu yang bukan yang biru ya teman-teman jadi harus kualitasnya kualitas sinyalnya itu melebihi 60% untuk MNC grup biar tidak tersendat-sendat dan kayak kaset butut kalau sudah nah kita langsung bisa tekan Oke nah seperti ini kita lihat nah disini ada RCTI MNC Global TV dan Ainews ya teman-teman semuanya seperti itu Nah untuk teman-teman semuanya segitu untuk cari mencari siaran RCTI MNC Global TV Ainews dan kita lihat sinyalnya sangat bagus karena kekuatan dan kualitas sinyalnya sangat bagus yang belum mendapatkan siaran televisi untuk RCTI ini sangat disayangkan karena kita bisa mendukung timnas sepak bola kita di AFC U23 ataupun ASEAN GIM U23 ya teman-teman dan RCTI ini juga menyiarkan Euro 2023 ini yaitu di bagian kualifikasi ya teman-teman jadi siaran bola ini sangat bagus di RCTI ya teman-teman dan Ainews untuk bola luar negeri dan friendly match di friendly match itu di Ainews jadi untuk teman-teman catat dan screenshot untuk kota-kota yang lainnya yang dekat dengan daerah sahabat semuanya setelah itu kita bisa membenarkan antenanya arahnya ataupun ketinggian antena ya teman-teman harus benar-benar kemuks memancar yang ada di daerah sahabat semuanya Oke dari saya Sunda Tutor segitu aja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya haturnuhun be yourself com telah disini file kabul tul3 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 tul4 tul6